ini ya ikan geloso aja ikan wadernya iwak kali ini sebenernya mau makan tenang oke pada kesempatan pagi hari ini saya lagi berburu kuliner di Kabupaten Bojonegoro lor ya nah ini di depan saya ada warung yang sangat sederhana tapi rame banget namanya warung semok Mbak Sumi pakai sayur bening oke Mbah Rath Miki Tersendiri Halo ini bagian es ya bagian es bagian es gelasnya ini kali ini ini bukwijiyati Mbak Pipit Mbak Ita Mbak Ita ini tempe sarapan nih ceritanya dari sarapan masih pakai daun jati ya tulur ya langsung ambil dari sebelah ini ini ada di depan saya ini proses penggorengan ikan ikan apa bu lele lele campur water jadi proses masaknya ini masih tradisional banget ya karena masih pakai kayu bakar ini ada ibu siapa ini bu ibu Sintan ini ibu Sunarse ibu Sunarse ibu Winarse bagian jangan ini bu jangan apa ini bu sayur bening telur ini ini goreng ini 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 sudah diangkat ikan water iwak kali ini ini kenapa ini gelosoknya enak ini gelosoknya modelnya daging ini ini ya ikan gelosoknya wah wah mau mantep penan ikan ini kita lihat kita lihat kita lihat ini ibunya lagi bungkus ikan yang sewo ini kali ibu Sinten ya ibu Sumi ini kan kagungan warung ini sudah lama bu 17 tahun mulai tahun 2006 oh dari 2006 ya tanggal 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 kembar semua ya tanggal ini pintar nih kiri begini bu menternya ini 1 porsi 15 harga standart 15 15 ribu beton pakai nasi ditambahin oh beton pakai nasi ditambahin iya iya nasi ini tanduk tiambah bukanya mulai jam pintar bu bu bukanya mulai jam pintar jam 8 jam 8 ya sampai jam pintar jam 4 jam 4 sore waktu itu ibu lalu ibu iya hari Jumat oh hari Jumat sepi mas kita ngerti nak Jumat spesial iwak kali nih ibu ini lele nya datang lagi lor wah mantap yang berarti ini ikannya kalau bungkus harus pemasan macam-macam ya atau satu macam bisa bisa lewonton hehehe jadi proses-proses nyambel sambal sambal-sambal tomat-sambal 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 tomat berambang pun di goreng nih dikasih kemangi biar tambah sepulnya di pari minyak Oh ini minyaknya gua sos mantap ini lor kalau tidak SLAM Deki long campur oke waktunya kita sarapan nasi jagung di sebenarnya disini tuh ngambil-ngambil sendiri Mbak ya masih ngambil sendiri cukup Pak Oh cukup selamat pagi selamat pagi selamat pagi ini sayur-sayur nih sayur-sayur tinggal ambil ikannya ini Mbak ya sambel mantap elur Oke berikan Oke berikan jadi 15.000 Mbak ya 15 wah oke telur akhirnya pesanan saya datang juga ya sambelan iwak kali dari warung Semok Ibu Sumi ya Nah ini bisa lihat sendiri ya aku tadi ambil nasi jagung campur nasi putih ini sayur bening daun kelor ini lor ini yang paling spesial ya iwak kali ada ikan water ada ikan guloso sambelnya sambel terasi dikasih daun kemangi Oke nggak pakai lama langsung aja kita ada sarapan tapi tidak lupa kita harus berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Allah Alhamdulillah amin nah nasi jagung campur nasi putih ya sayur bening daun kelor segera tenang lor ya selanjutnya ini sambelnya taruh sini langsung aja biar nanti memakannya enak lor hmm sambel terasi ya hmm sambel terasi ya hmm hai 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 luar biasa ya tapi nggak salah ya meskipun dan warunnya nyelempit ya aku tadi pas kesini tuh ngelewati hutan-hutan naik turun bulung tapi pembelinya rauk male banget dulu sambel pedas terasinya berasa ya jadi sambel matang dulu hai 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 water untuk waternya ini kecil-kecil ukurannya gurih Renyah banget Dan rasanya enggak pahit Meskipun kecil gini Jadi isinya udah dibuang semua lho Ini ada ikan bulusul ya Ini ikan enak banget ini Dagingnya banyak Lanjut Semakin siang Semakin rame ya Untuk jenis ikannya tuh Bermacam-macam Kali saya pilih Latter dan ikan gelosul ya Tapi saya lihat tadi tuh ikan nele juga ada ya Ikan nila tapi belum datang Masih ambil adanya Sambilnya kita Urap semua Ini biar lebih mantep ini Tinggal beberapa saja lho Ui 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 alhamdulillah alhamdulillahirrohmanirrohim akhirnya Ludes tak tersesalur ya jadi ini bener-bener kuliner yang sangat menggelegar jiwa raga Indonesia ini rekomendasi banget dari saya ya gua jenengan apabila jenengan kepengen kuliner yang tradisional banget masih alami banget mau dicoba disini warung semok Ibu Sumi nanti untuk alamat pasnya tadi kolom deskripsi tak sediakan link Google Maps seluruh ya Oke dulu sekian wassalamualaikum warahmatullahi beragatu